Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar Pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di lapangan Venus Sedang terlaksananya kegiatan kejuruan Provinsi Sumatera Selatan Hoki kejuruan indoor antar Uwin Renfata Palembang Berikut liputannya Kegiatan kejuaraan hoki indoor antar Klub Piala Rektor Universitas Islam Negeri Renfata Palembang Keenam, Sesumatera Selatan Jumat 23 Juni 2023 Lapangan Venus, Kota Palembang Kegiatan ini dihadiri oleh Haji Edir Yangto, SHMH Ketua Umum Federasi Hoki Indonesia Sumatera Selatan Dan seluruh peserta yang ada mulai dari Kota Palembang dan luar Kota Palembang Dengan jumlah peserta sebanyak 216 peserta yang terdiri dari 10 tim putra dan 8 tim putri Kegiatan turnamen ke-6 ini diikuti oleh komunitas, mahasiswa, pelajar yang bergerak di bidang hoki Sesumatera Selatan Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang bertujuan untuk membentuk tim hoki semakin berkembang dan dapat membentuk kabupaten-kabupaten yang ada Haji Edir Yangto, SHMH Ketua Federasi Hoki Sumatera Selatan beranggapan bahwa beliau bangga akan mahasiswa Universitas Islam Negeri Renfata Palembang Atas membentuknya kejuaraan yang ada dengan harapan kesehatan bagi generasi bangsa dan menghindari dari kegiatan yang berdampak buruk bagi generasi Yofi Nasrullah, Ketua Umum Hoki Universitas Islam Negeri Renfata Palembang dalam persiapan yang telah diselenggarakan oleh para panetia Sudah maksimal dan sudah cukup dengan harapannya beliau beranggapan bahwa untuk membentuk tim hoki Sumatera Selatan semakin berkembang Dan untuk membantu tim hoki kabupaten agar lebih berkembang Kalau untuk kejuaraan provinsi Piala Rektor UIN ke-6 Sumatera Selatan tahun 2023 ini Alhamdulillah mungkin tahun ini salah satu kejuaraan Piala Rektor terbanyak Yang mana jumlah timnya 18 tim, 10 tim putras dan 8 tim putri Dengan jumlah peserta total 216 peserta Pak Ini datang dari kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Selatan Dan juga sekolah-sekolah, universitas-universitas, institut dan juga klub-klub hoki yang ada di Sumatera Selatan Kalau untuk jenjang usia kita bebas, ngambil dari SMA ke atas Mungkin persiapannya tersendiri untuk kegiatan ini, apa saja yang sudah dipersiapkan? Kalau untuk persiapan mungkin kami sudah mempersiapkan acara ini dari hamin satu bulan lalu Jadi persiapan ini sudah cukup lama kami selenggarakan Dan juga Alhamdulillah persiapan yang kami adakan ini cukup maksimal Alhamdulillah cukup maksimal Yang mana acara ini juga salah satu acara agenda rutin Yang dimiliki oleh UKMK Hoki Winadir Pata Palembang Ini adalah acara yang ke-6 Kalau boleh tahu selain agenda rutin, tujuan diselenggarakannya acaranya apa? Kalau tujuan diselenggarakannya acara ini yang pertama yaitu untuk membentuk tim hoki Sumatera Selatan Lebih maju dan berkembang Dan juga untuk membantu pengembangan-pengembangan untuk tim-tim hoki yang ada di kabupaten-kabupaten di Sumatera Selatan Kita menanggapi dengan positif dan sangat senang Khususnya FI Sumatera Selatan melihat perkembangan hoki yang ada saat ini Dan Alhamdulillah kepengurusan hoki win terus meneruskan senior-senior yang selanjutnya Secara tidak langsung pembinaan berjalan di beberapa perguruan tinggi Terutama di win kita melihat hal ini berjalan dengan sangat baik Dan kemarin juga di beberapa sekolah Salah satunya sekolah Muhammad Dia juga mengadakan kejuaraan Semoga dengan kejuaraan-kejuaraan ini nantinya akan berkembang di kabupaten-kota yang lain Juga di sekolah-sekolah yang lain Mengadakan kejuaraan-kejuaraan dengan pembinaan dari usia dini, usia sekolah Tentunya hal ini berdampak positif selain kesehatan bagi anak-anak Apalagi untuk juga menghindari sesuatu yang negatif yang luar biasa saat ini Menghancurkan generasi muda Narkoba di mana-mana sehingga dengan olahraga Dengan anak-anak dari usia dini, dari SMA, dari SMT dilakukan olahraga Mudah-mudahan terhindar daripada penyakit yang luar biasa ini Berapa niatru sendiri Bapak untuk kegiatan hari ini? Ya kita berharap acara hari ini berlangsung dengan sukses Selama adik-adik di UININ melakukan acara ini tentunya Selesai dengan sangat baik dan menghasilkan bibit-bibit unggul nantinya ke depan Baik pemirsa demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari lapangan UININOS Saya Saskia Afrida, reporter Rafa TV dan tim kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!